jujur aja gua gak terlalu suka banget nonton-nonton tv lu bisa beli motor satu lah lumayan job pertama? job pertama ya dulu pas gua lagi susah gua pernah tidur itu gak di kasur itu di kursi nyokap gua ini nasrani dan agamanya dia juga kuat puasa juga puasa yang nyediain makanan puasa nyokap gue, sahur nyokap gue lebaran dia masak ketupat, rendang, dan lain-lain lah marah-marah sama Allah gua marah-marah, gua maki-maki gua suruh dia turun di depan gua bikin gua percaya kalo lu tuh ada ini yang ngasih gua wejangan nih bukannya orang mulia tapi dajjal, gua bilang gitu kan ya tapi pada saat itu gua takut mati kenapa tuh? cerita itu juga ke keluarga gua yang nasrani kan dan keluarga gua malah nangis nenek-nenek semua nyamperin gua nenek-nenek dan gua kayak dikawal gitu loh lu belanja sebanyak-banyaknya tapi ada kajaiban di sini belanja segini banyak gitu kan kok duit gua masih banyak? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Alhamdulillah Tapi gue denger-denger nih ada cerita yang menarik ya Kalian pernah komplain sama Allah tuh gimana tuh di cerita editnya Itu pas gue lagi kelut banget sih Jadi Kan gue dari masa itu seolah diridik untuk jadi orang baik Dan baik sama siapapun tanpa terkecuali Mau pangkatnya apa, agama apa, gue gak boleh ngeliat itu Pokoknya baik aja sama orang Baik aja seadanya Iya Iya Gue ngerasa diri gue udah melakukan itu dari mas kecil Ya kan Tiba-tiba kalo gak salah pas di umur gue 20 atau 19 tahun Gue ngerasa dunia ini gak adil gitu loh Karena lu udah berbuat baik sesuai dengan Iya, kayak Allah ini gak adil sama gue Gue ngerasa diri gue baik Tapi kok gue selalu dapet cobaan, ujian, masalah Gak ada abis sih Yang merugikan gue pastinya Gak pernah abis tuh Sedangkan gue bergabung sama temen-temen gue yang gue tau nih brengsek semua Yang gue tau nih dia dapet uang dari mana Kok kayak hidupnya seneng aja gitu loh Enak-enak aja Jadi gue pernah ke salah satu bangunan gedung Di daerah Cawang Ya kalo menurut gue paling tertinggi lah disana Gue ke rooftopnya Gue marah-marah Itu tengah malem kayak jam 2 pagi Sama Allah Marah-marah sama Allah Gue marah-marah Gue maki-maki Gue suruh dia turun di depan gue Bikin gue percaya kalo lu tuh ada Gue Gue sampe keluarin air mata baru gue nangis Haki keselnya gitu loh Emosi gue gak kelampiasin Karena gue ngadu kayak Gue udah ngelakuin semua yang lo suruh Ajaran lo Apa yang lo suruh di agama Tapi kenapa lo ngasihnya kayak gini Bukan kesenangan ke gue Bukan keberkahan ke gue Tapi lo ngasih ujian terus Gue marah-marah tuh gue maki-maki Dan gak ada jawaban sama sekali pada saat itu Gue sampe hampir subuh Di atas tuh Gak ada satupun yang turun dari langit Udah lo tumpuin Gak ada burung aja gak ada yang nyamperin gue sama sekali gitu kan ya Ya udah Akhir gue diem sendiri Gue tuh dapet Bukan hidayah namanya ya Pemikiran bagus lah Itu Justru dari temen gue yang sebenernya Gak layak gue dengerin Temen gue yang luar Lebih parah lah waktu itu daripada gue Gue bisa nyampein ini Iya tapi gak tau kenapa Ngomongannya selalu neveli otak gue Dia Pada saat itu dia bilang Dit Lo tuh gak cocok di circle ini Lo tuh orang baik Lo gak bagus Disini Mending lo pergi nih Tiba-tiba ngomong gitu dia Dia ngomong gitu Gue kayak Maksudnya apaan sih Tapi gue bilang Orang nih Kenapa nih abis ngapain nih Gitu kan Ini kenapa nih Bagus banget apa tuh Yang dia pake gitu kan ya Sampai kayak gitu Akhirnya Tapi selalu kepikiran Kepikiran Karena gue sama dengerin cerama orang Gak pernah nyampe Gue cerama ustad-ustad Gak pernah nyampe Lewat begitu aja Tapi gue gak tau Kepikiran terus Karena kayak Ini yang ngasih gue Wejangan Ini bukannya Orang mulia Tapi dajjal Gue bilang gitu kan ya Tapi kan nempel di otak gue Akhirnya lo ngapain tuh Akhirnya gue Mikir-mikir terus Omongannya dia Nah ketemulah Gue lagi nonton Youtube Kalau gak salah deh Eh bukan Youtube TV Nonton TV Gue denger ada Gue lupa penceramanya siapa Ada orang ngomong gini Intinya kayak Jangan mikir kita Kalau jadi orang baik Kita Dikasih kelancaran segala hal Tapi justru ujian tuh Akan makin banyak Karena orang baik Itu justru dikasih banyak ujian Dan selalu mikir kayak Anggap aja Bahwa ujian ini Bagian dari Allah nyuruh kita Untuk naik level selanjutnya Jadi Biar Kita dikasih fondasi Biar kuat Dia bilang gitu Gue langsung mikir Kayak Apa janjian gue lagi Disuruh kayak gitu kan Ya udah Gue Coba lagi Jadi emang Pasang suruh-pasuh kan Mulai lagi dari awal Apa Gue ngerasa kayak Banyak pemahaman gue yang salah Gue belajar lagi Gue deket sama Ustadz-ustadz Salah sama Ustadz Alfi juga kan Gue deket Terus Tiba-tiba di umur gue 26 Mau ke 25 Sebenernya kan gue udah 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 Maksudnya udah jauh lebih baik Daripada tahun Dari umur gue masih muda kan Gue takut mati bro Wah Di umur 26 Gue mau ke 27 Gue takut mati Dan ada satu hal yang mau gue kasih tau Lu tuh gak pernah takut sama manusia ya Gue gak pernah takut Gue orangnya emosian sebenernya Oke Gue selama Gue tau nih orang masih makan nasi Gue gak pernah takut Tapi pada saat itu gue takut mati Kenapa tuh? Gue gak tau gue di Saat umur gue 25 Sampai 26 Gue sering dikasih lihat sama kejadian-kejadian di depan mata gue Entah Ya kita anak bikers kan ya Kecelakaan tuh ya Resiko lah pasti lah gitu kan Gak mungkin bisa dihindari juga Gue sering lihat temen gue kecelakaan Entah patah-patah tulang Ada juga sampai akhirnya dia Hilang lah gitu Maksudnya Sampai meninggal Ada yang Apa Satu komplek gue Ditabrak Truck lah Masih muda Terus temen kita belum lama juga kan ada yang meninggal juga kan Masih muda juga Terus gue ngeliat kayak bokak tiri gue meninggal dadakan jantung Nenek gue meninggal Gue punya rasa ketakutan dimana Kita sebagai muslim kan selalu berdoa Supaya kita meninggal dalam Keadaan yang bagus lah gitu kan ya Kita bisa mengucapkan dua kalimat sahadat gitu kan ya Dan Kalau bisa kita meninggal tuh Saat kita udah bertobat Biar husul hotimah kan Itu kan semua doanya para muslim kan Gue takut Gue meninggal posisi gue gak ngelakuin itu semua Gue sampai berfikir kayak Kayaknya nih Gak mungkin gue ditanya sama malaikat Kayak manrobuka atau apa Kayaknya gue langsung mati Langsung ditendang Nyebur lo sana gitu kan ya Nah jadi gue takut kayak gitu Akhirnya Dari spiritual keagaman gue Makin bener Sampai sekarang Gue Banyak belajar Mendalami banyak hal yang Gue gak tahu Gue tanya-tanya sama Orang-orang lebih pintar Seustaz gitu kan ya Gue belajar dari dasar lagi Gue ngaji Mulai lagi dari ikhrop Padahal gue udah aturan kan Terus tiba-tiba gue punya ketar Ketar kan pengen Gue pengen Menjadi sosok Kalau gue nanti nikah Menjadi imam yang baik gitu loh Yang gue bisa ngajarin anak-anak gue ngaji Gue akhirnya berpikir gini Kalau kita tulus Kita niat tulus Kita ikhlas Kita menujunya Menuju Allah tuh Jalan yang bener Itu menyenangkan banget Nikmat banget Gak ada halangan apapun Sumpah Gue tuh kemarin umroh Gue ngerasa gak kayak umroh Gue ngerasa kayak liburan sama keluarga Ke rumah nenek gue Jadi ini seserlu banget Fun banget Ternyata Menjadi orang baik tuh menyenangkan Dan beriman tuh kayak Hal yang mudah sebenernya Luar biasa Tapi mudah Bagi orang yang mau melakukan Oke Jadi Gue nikmat banget gitu loh Nikmat Gue gak ngerasa Makan disana Gue gak ada ngerasa Ada beberapa yang ngerasa makanan yang gak enak Gue ngerasa makanan di mulut gue enak-enak aja Gue ngerasa Yang gue susah bangun tidur disana Gue selalu bangun on time Bahkan gue lebih cepet daripada alarm gue Gue ngelakuin ibadah terus Dan ada yang bilang temen gue kayak Wah sholat subuh disini gila capek Bacanya panjang Gue ngerasa disana Gue gak ngerasa ada yang lama Gue ngerasa semuanya serba Gue nikmatin aja Gue gak ngerasa kecapean Entah sholat apa Gue menikmati Gue selalu senyum Gue selalu seneng Gue selalu happy Akhirnya ustadz gue kayak bingung sama gue Kok lu gak tau gue ngerasa seneng aja Gue happy aja Dan gue ngerasa kayak Gue ngeliat keindahan itu dalam arti Jutaan orang Melakukan ibadah Sholat Berdoa kita Giniin tangan kita Bareng-bareng Gue ngeliat Gue ngeliat di mata gue tuh kayak itu Keindahan yang gak pernah gue liat sebelumnya Yang gue kan udah pernah keluar negeri Kemana aja kan Tapi nilai kesenangan ini Nilai kebahagiaan Gue bilang indah banget Gue bilang Dan gue ceritain juga ke keluarga gue yang Nasrani kan Dan keluarga gue malah nangis Kayak Kayak Oma gue ya Iya Oma gue bahkan gak punya Dia gak punya agama kan Tapi dia percaya itu ada dosa Tapi dia gak punya Dia sampe nangis dan Akhirnya banyak-banyak Tentang nanya Tentang Islam ke gue Luar biasa ya Luar biasa ya Itu pengalaman apa lagi dit? Kalo lo pas umroh itu Sampai katanya lo disitu Ada nenek-nenek Oh iya Karena niat umroh gue itu kan Gue mau badalin Uyud gue Uyud gue kan seorang muslim kan Nah pas gue hari ketiga di Mekah Itu waktunya kita buat badalin Gue gak tau kenapa Gue gak tau pak Itu di pandangan mata gue doang Atau bukan gitu kan Dari Dari pertama kali gue masukin Ka'bah tuh Masuk ke Ka'bah mau tau Nenek-nenek semua nyamperin gue Nenek-nenek Dan gue kayak dikawal gitu loh Kayak berasa kita masuk Pasukan pas Gibran nenek-nenek Cuman lo doang nih cowoknya Gue ngasih kayak gitu Gue takut ya Gue takut gue sampe nanya Ada satu Babe Cabita Kan dia badalin ibunya kan Gue tanya ke dia Maksudnya Ini cuma pandangan mata gue Atau memang lagi satu Memang posisi sekarang Nenek-nenek gitu loh Tapi si Babe kan Kayak menghiraukan lah Pertanyaan gue Dia bilang kayak Udah lu fokus aja Udah lu serius Tapi memang di pandangan gue Mata gue Maksudnya gak semua yang dikawal itu Nenek-nenek Enggak ada cowok, ada cewek Ada anak muda, ada bapa-bapa juga Tapi gue gak tau kenapa gue dikerebutin sama nenek-nenek Dan lucunya nenek-neneknya itu Mukanya setipe Cuman beda bentuk aja Kayak ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang Chinese Cuman gitu loh Ini gue kayak sama gitu ya Iya Gue bingung banget gitu Gue gak tau kenapa Gak ngerti gue Tapi Umrah tuh luar biasa banget Apalagi pas ngomongnya lo nyium ajat aswad Oh iya itu Katanya hampir lo dicekek gitu Iya jadi Nah mungkin disitu gue Gue kan selalu berpikir positif sekarang-sekarang nih Gue mikir Tadinya gue gak ada niatan untuk Dan menjadi prioritas gue untuk nyium ajat aswad kan Karena gue takut mengurangi ibadah umrah gue Karena ustadz gue tau gue orang emosian Takutnya gue nyikut-nyikut atau gimana gitu kan Tapi Ada satu keluarga Rombongan Jamahadi gue juga Dia mau kesana Nah gue tiba-tiba terpanggilnya untuk bantuin dia Untuk Ngedeketin dia sama Hajat aswad kan Hajat aswad kan Singkat cerita Akhirnya dia air yang gak kuat Air yang keluar Tapi Gue sempet megang si Hajat aswad itu Merinding gue Merinding sampe ujung kaki gue Dan gue tiba-tiba Pandangan gue fokus ke satu titik gitu doang Dan Tingkat Apa ya Penasaran gue lebih tinggi Gue bayakin istighfar Gue berdoa Gue pegang lagi untuk kedua kalinya Pas yang ketiga Gue gak tau gak ngerti kenapa Tau-tau gue ada di depan itu Hajat aswad dan gue bisa masukin kepala gue Dan gue nyium Posisi itu gue tiba-tiba nangis Karena gue orang susah paling nangis kan Gue susah ngeluarin air mata Gue nangis dalam arti kayak Gue gak Niatin untuk ngelakuin itu Gue cuman Niat Kesitu Karena mau bantu orang Mau nyampe azat aswad Tapi mereka gak dapet Gue yang dapet Gue kayak Kok Gue dikasih banyak hal yang Bagus disini Gue ngerasa diri gue bukan Gue saat ini juga bukan jadi orang yang baik Belum jadi orang yang bener Tapi kok gue dikasih kenikmatan yang luar biasa Gue bersyukur banget sih Gue denger kan katanya Aditya Al-Kathiri ini Ya Lu belanja sebanyak-banyaknya Tapi ada keajaiban Oh iya Itu gimana tuh Sekitar ini Gue orang yang gak pernah sama sekali Ngeliat nominal Uang ATM gue Oke Dan gue kalo bawa uang Untuk pergi kemana-mana Gue bawa Ya udah gue bawa Gue gak pernah hitung-hitungan orang Oke Sama sekali Gue memang Niat gue dari awal Karena temen gue selalu bilang Dit Buat apa lu belanja banyak Toh keluarga lu juga nasrani lebih banyak Bukan muslim Lebih baik Itu diamalin Oke Jadi gue bawa uang lumayan banyak itu Gue untuk badalin Quran Eh Sorry sorry Wakaf Wakafin Quran Karena emang niat gue wakafin Quran di Madinah Di Tempat yang Nabi Muhammad paling mencintai itu Gue wakafin Quran Dan gue paling beli oleh-oleh Oleh-oleh tuh kayak sejadah Itu kan yang paling mahal paling sejadah gitu kan ya Ya basic-basic aja lah Jadi gue abisin aja uang gue gitu kan Gue beli dan Quran kan mahal disana Karena gak kayak disini Yang kita bisa wakafin Quran ya Quran apapun Bentukin Quran Kalau disana harus cetakan yang sama Cetakan Madinah gitu Cetakan awal kan Gue beli Gue beli Lumayan banyak tuh 20 Quran Gue wakafin Terus gue juga ada Ada berbagilah sama orang sana gitu kan Sesedekah Gue beli oleh-oleh paling banyak Satu rombongan gue paling banyak Bahkan Ibu-ibu yang kalah Iya Gue dibilang adit melebih ibu-ibu Katanya gitu kan Yang gue tau Hari terakhir di Madinah itu jam 2 siang Sebelum gue mau sholat asap Gue beli lagi baju gamis Empat biji apa lima biji Dan gue tau duit gue udah abis Karena tadinya sisanya cuma 50 realan lebih lah gitu kan Emang udah gak ada di dompet nih Udah gak ada di dompet gitu lah Udah selesai Gue sampe Jakarta Besokannya Gue akhirnya beres-beres kopar Gue liat masih ada amplop gue Emang amplop itu yang tadi Yang gue abis tukerin uang kan Gue buka tuh bro Gue Dibilang nangis Tapi gue kayak bingung Dollar gue masih ada Gue bawa dollar juga Dan real gue masih banyak Jadi Gue bingung Gue nih udah banyak Belanja segini banyak Belanja segini banyak gitu kan Kok duit gue masih banyak gitu kan Dan Kalo dihitung-hitung Berarti selama gue disana Sembilan hari Gue cuman ngeluarin uang 5-6 juta paling banyak Gue udah beramal iya Beli Quran buat wakaf iya Oleh-oleh iya Buat jajan iya Gitu loh Kok Masih banyak gue beli pahkum yang mahal-mahal iya Gue kayak Gak habis pikir aja gitu loh Kayak aneh Aneh pasti kan gitu kan Karena kan lu pasti dari Dari awal lu berapa juga Itung-itung dong gitu kan Lu bawa sekian Pasti habis ini ini Buat ini buat ini Gue kayak Kayak itu Gue bilang Allah tuh luar biasa kan Yang penting kita Tulus Ikhlas Tiba-tiba dikasih aja gitu loh Gue juga gak ngerti Dan selama gue umroh Tiba-tiba Honor-Honor shooting yang tadi udah lama gak pernah turun Tiba-tiba turun-turun tiap hari Insya Allah ya Jadi kayak di Mekah-Mekah Iya Gue baru Nyampe nginjakan gue di Mekah Handphone gue baru aktif Manager gue ngirimin Ada Honor turun Hari kedua Honor ada turun lagi Hari ketiga Honor turun lagi Bahkan sampe gue baru nyampe Jakarta Ada Honor lagi yang turun lagi Jadi bertubuh itu gitu Iya Jadi kayak Uang yang gue pakai buat umroh Langsung digantiin Kontan Sama Allah Gue tuh kayak Masya Allah ya udah Ngomongan kita paling besar itu kan Nah terus sekarang yang Dikerjain ini apa nih sekarang Ya bukan Masih syuting Insya Allah Kalau jadi nih Sebelum penutupan tahun Gue ada Kerjaan di luar kota Di Bali dan Semarang Terus Gue juga ada kesibukan Ngerjain Gudang keluarga sih sebenarnya Ini buat gudang apa nih Nanti kalian ada yang nonton Gue mau nonton Pergudangan makanan minuman Ya ada usaha keluarga Oke Jadi gue suka Keluar kota Waktu gue lebih Sedikit di Jakarta Karena lebih sering keluar kota Untuk gue Cek-cek gudang gue Itu senasional jadi seindonesia kan Jadi orang bisa nitip nih? Boleh Kalau misalnya ada yang punya tanah Cocok di daerah-daerah Boleh Harga cocok bisa gue bayarin Luar biar Makalar Makalar Ya karena Gudangnya lumayan gede sih Luasannya Paling kecil Satu setengah hektare Paling besar Tiga hektaren Masya Allah Keluarga sih gue cuma bantu-bantu Belajarlah Belajar Kedepan apa di? Target Kedepan insya Allah Gue mau bikin usaha Pure sendiri gue Bukan sama keluarga Ada motor Motor boleh juga Bantu-bantu gue Aryan juga nih Motor Karena gue juga suka motor kan Iya Terus Gue mungkin mau bikin Parfum Tapi parfum yang Awalnya autentic gue yang suka Dan gak ada menurut gue disini Boleh-boleh Terus sama Clothingan mungkin Clothingan baju Baju Sama clothingan untuk Aparel Lalu olahraga sih Karena kan gue juga suka olahraga Itu sih Itu sih Mungkin awalnya dari gym Awalnya dari gym dulu Cuma kalo udah berkembang Mungkin kita bisa berkembang Di olahraga yang lain Karena kan gue juga ada Klub bola kan Bikin klub bola juga kan Dan lumayan oke juga sih Oh sama Mudah-mudahan dapet jodoh Amin ya Allah Tampang kok nge Rezeki Masya Allah Ya kan Harapnya ibaratnya Masya Allah tinggir kita doain jodohnya Amin Abis dari sini ada yang nonton Tersentuh Langsung DM langsung ikan Amin Tapi gue orang yang sederhana ya Jadi Susah Terakhir nih buat anak muda Indonesia Yang mungkin sekarang kan lagi Abis pasca pandemi Banyak Alu rebahan Mungkin ada tips Buat anak muda Indonesia Oke 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 Tetap semangat Udah gitu Kalau kalian percaya sama satu hal Entah itu kerjaan atau bidang apapun Kalian percaya Tekunin Bawa dalam doa Bawa dalam sholat Kalau kalian muslim Insya Allah Allah akan melihat itu Dan mengabulkan semua hajat-hajat kalian Jadi tetap semangat Dan tetap berdoa Amin Wah luar biasa banget Itu coach hari ini dari Aditya Al Ya ampun Oke Terima kasih banget buat Adit Hari ini luar biasa Waktunya Semoga bisa bermanfaat Amin Dan semoga juga terakhir bisa Satu nih jadi sama Aditya Al Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa